Dan memirsa untuk mengetahui pemeriksaan terkait swab DPRD Jawa Timur di KPK hari ini kita bergabung dengan reporter Elvis Kore dan juru kamera Budi Manurung dari gedung KPK Jakarta. Elvis bagaimana jalannya pemeriksaan anggota DPRD Jawa Timur atas kasus swab pemantauan anggaran kedinasan DPRD Jatim? Baik Doran, memang rencananya hari ini memang sudah diperiksa tersangka Kabir Mubarok merupakan anggota DPRD dari kasus pengembangan kasus swab terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan oleh anggota DPRD Jawa Timur terhadap pemantauan dan terhadap anggaran Provinsi Jawa Timur. Memang tadi pagi sudah dilakukan pemeriksaan dari pukul 9 dan tadi sudah selesai pemeriksaan pada pukul 14 lebih 30 menit dan juga memang tadi keluarnya kabel ini tidak memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan materi pemeriksaan hari ini. Dan juga memang tadi kami sudah menghubungi pihak dari KPK dan memang secara resmi nanti akan disampaikan kepada awak media terkait dengan pemeriksaan satu orang tersangka yaitu kabel Mubarok dengan tiga orang saksi lainnya. Saksi yang dimintai keterangan hari ini adalah anggota DPRD Jawa Timur Pranayai Yuda Marrika, Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Hewan Dinas Pertanakan Jawa Timur Iswah Yadi, serta Kepala Seksi Obat Hewan Dina Pertanakan Jawa Timur Kurniati Ruslina. Dan memang kami sudah mengeformasi lebih lanjut terkait dengan apa saja materi pemeriksaan hari ini dari pengembangan kasus tersebut. Namun pihak KPK akan merilis secara resmi terkait dengan pengembangan kasus tersebut sore nanti. Dora? Ya artinya belum ada gitu ya keterangan dari KPK terkait dengan pengembangan kasus ini ya, Kak Elvis? Ya benar sekali Dora memang belum ada perkembangan yang disampaikan secara resmi kepada kami namun nanti sore nanti akan disampaikan secara resmi kepada media terkait dengan pemeriksaan yang hari ini dilakukan terhadap empat orang yaitu satu orang saksi dan satu orang tersangka dan juga tiga orang saksinya. Dan bisa kami review kembali bahwa memang sebelumnya KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka yang berasal dari DPR Jawa Timur serta Dinas Pertanian serta Pertanakan Jawa Timur dalam perkembangan yang dilakukan oleh operasi tangkap tangan yang dilakukan pada bulan Juni lalu. Memang KPK telah menyita atau menahan 150 juta dalam bentuk pecahan 100 ribu rupiah ini terkait untuk alat sebagai alat pembayaran begitu. Dan juga dari ketujuh orang tersangka ini bisa kami katakan bahwa telah ditetapkan sebagai tersangka M. Kabil Mubarak sebagai anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, M. Basuki Ketua Komisi B Jawa Timur, Sita Santoso dan Rahmat Agung sebagai keduanya sebagai staff Komisi B DPRD Jawa Timur. Bambang Herianto, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Rohyadi, Kepala Dinas Pertanakan Jawa Timur, serta Anang Basuki Rahmat sebagai ajudan Bambang. Dan juga dari uang 150 juta ini, ini bertujuan untuk menghindari pengawasan dan pemontauan anggota DPR Jawa Timur tentang penggunaan anggaran kedinasan untuk tahun anggaran 2017. Memang sempat kami mengutip pernyataan dari jurubicara KPK Febri Dianse pada beberapa waktu yang lalu, memang menurut Febri dalam kasus ini, Kabil Mubarak diduga ikut meminta dan juga menerima setoran triwulan dari dinas-dinas yang merupakan mitra kerja dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun memang sampai saat ini pihak menjadi KPK masih terus mengembangkan kasus tersebut terkait dengan keterlibatan baik anggota DPR maupun dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur terkait dengan kasus ini yang merugikan negara. Dan juga kami akan menunggu perkembangan dari hasil pemeriksaan hari ini terhadap satu orang tersangka dan juga tiga orang saksi dalam kasus tersebut. Demikian dua orang yang bisa kami laporkan saat ini dari gedung KPK Jakarta Selatan. Elvis Kore, terima kasih atas laporan Anda langsung dan juga jurukamera Budi Manurung dari gedung KPK Jakarta.